Berkatalah Samuel kepada Saul, Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, Tumpaslah segala yang ada padanya, Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, Kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, Unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telheim. Ada 200 ribu orang pasukan berjalan kaki, Dan 10 ribu orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, Disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Kini, Berangkatlah, menjauhlah, Pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, Supaya jangan ku lenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel, Ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Kini dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek, Mulai dari Hawilah sampai ke Syur, Yang di sebelah timur Mesir. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan agap dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal, karena aku telah menjadikan Saul raja, Sebab ia telah berbalik daripada aku, Dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel, Dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi, Dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, Berkatalah Saul kepadanya. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, Kalau begitu, Apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku, Dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul. Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba, Dan lembu-lembu yang terbaik, Dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu. Tetapi selebihnya, Telah kami tompas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, Sudahlah, Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, Katakanlah. Sesudah itu, Berkatalah Samuel, Bukankah engkau, Walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, Telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi, Dengan pesan, Pergilah, Tumpaslah orang-orang berdosa itu, Yakni orang Amalek, Berperanglah melawan mereka, Sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, Aku memang mendengarkan suara Tuhan, Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, Dan aku membawa agak raja orang Amalek, Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu, Kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, Dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, Dan korban semblihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban semblihan, Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertedung, Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah perhala dan terafik. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, Aku telah berdosa, Sebab telah kulangkahit titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, Karena itu aku mengampulkan permintaan mereka. Maka sekarang, Ampunilah kiranya dosaku, Kembalilah bersama-sama dengan aku, Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu, Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, Maka Saul memegang punca jubah Samuel, Tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah memoyahkan daripadamu, Jabatan raja atas Israel pada hari ini, Dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdosa, Dan ia tidak tahu menyesal, Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, Aku telah berdosa, Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepada aku sekarang, Di depan para tua-tua bangsa ku, Dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu, Kembalilah Samuel mengikuti Saul, Dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, Bahwa kemari agak, Raja Amalek itu. Dengan gembira agak pergi kepadanya, Sebab pikirnya, Sesungguhnya, Kemahitan malu telah lewat. Tetapi kata Samuel, Seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, Demikianlah ibumu akan kehilangan anak diantara perempuan-perempuan. Sesudah itu, Samuel mencincang agak, Di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, Tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibeah Saul. Sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal, Karena ia menjadikan Saul raja atas Israel.